Rosti, cuok, selamat makan Selamat pagi dari Zuri, hari kedua kita di Eropa, di Zuri. Kita lagi siap-siap, ini jam 8 lebih sedikit, kita prepare, papa, mama, Diego udah mandi, kakak Leo lagi mandi, Chubby lagi gak enak badan hari ini. Are you ketchup? Iya. Iya. Ah, dia agak batuk. Bisa tidur tapi semuanya. Tadi udah dibuatin obat sama mama, obat kalau lagi mau flu kayak teh gitu ya. Enak gak? Gak enak. Yaudah, anaknya biar istirahat, terus nangguin kakak Leo mandi, habis itu Chubby siap-siap, pasti gak mau mandi karena badannya lagi gak enak ya. Oke, kita prepare karena hari ini perjalanan pajang menuju ke Bordeaux. Karena kita akan road trip menuju ke Braga di Portugal. Bukan Braga di Tandung ya, itu jalan Braga. Ini Braga di Portugal, kurang lebih kita harus tempuh tiga hari perjalanan. Jadi dua malam. Perjalanan pertama dari Zuri menuju Bordeaux, hari ini itu yang paling panjang, sekitar 9 jam. Kalau kita berhenti-berhenti, at least berhenti buat lunch, sama bisi bensin, segala macem. Eh, di Bordeaux. Di Bordeaux ya, sampai pas diner di Bordeaux dan sekitar jam 7, jam 8 malam mungkin sampainya. Jadi hampir 12 jam kita di perjalanan hari ini. Semoga lancar semuanya, baik-baik. Ikutin perjalanan kita, kita belum tahu mau berhenti di mana, ketemu apa. Jadi, ini bakal seru banget. Ini gue sarapan dulu. Saat makan, Dek. Minimalis sarapannya ya. Kita cari yang simple, gak usah dimasak hari ini. Karena pengen jalannya pagi-pagi. Dan pengen tinggalin apartemennya juga rapi, gak terlalu messy. Gak harus bersih-bersih. Bekas masak. Ini lumayan ada kompor aja. Ini bekas kemarin kita bikin telur sama masak daging sedikit. Tadi aku mandang banget. Oh, iya. Terus, ini piring-piringnya boleh dicuci. The boys baru beres packing. Udah aman semua? Udah aman. Oke. Koper sudah dikeluarkan dari kamar, takut ketinggalan lagi. Gimana ceritanya? Koper segede gini ketinggalan, coba. Udah, nah. Kopernya mama? Di rumah. Di mana? Di rumah. Kita udah sampai airport. Kopernya kurang satu. Pagi-pagi di salah satu sudut kota di Zurich. Mobil kita parkir di bawah. Udah mulai terang. Lumayan dingin. 6 derajat. Kurang lebih. Dan salah satu tantangan cari hotel di Eropa itu kalau kita road trip adalah hotel yang ada parkirnya. Ini kita pakai Airbnb. Jadi kita cari yang ada parkirnya. Dan muat buat berlima. Kadang agak PR nyarinya, tapi ya, takes time aja. Cuma pasti dapet. Kadang ada yang udah include, free. Kadang ada harus bayar lagi parkirnya. Tapi yang penting spacenya ada. Karena kalau enggak ribet. Satu, mungkin harus cari parkir gedung dan itu mahal banget. Kedua, jaraknya belum tentu ada yang deket. Jadi, butuh waktu buat parkir. Jalan lagi balik ke apartemen atau ke hotelnya. Nanti pas mau pergi, gitu lagi. Balik lagi. Nah, rata-rata kalau di Swiss itu buat additional parkir semalam itu sekitar 20-an. 20-an Swiss franc. Di negara lain mungkin ada yang lebih murah. Tapi rata-rata kurang lebih segitu juga sih. Itu buat sehari ya, full. Mau dipakai berapa kali, keluar masuk terserah. Sedikit lebih murah daripada parkir public atau gedung parkir. Itu sejam bisa sekitar berapa ya sekarang ya? 3-4 euro. Apalagi kalau udah di makin ke tengah kota makin mahal. Oke, kita final preparation. Lalu kita jalan ke Bordeaux. Let's go. Wah, Mama Donna beberes. Rajin banget dia, guys. Namanya tinggalin 4 orang ya. Walaupun kita bayar, tapi sebaiknya tetap di rapi. Karena kan kalau misalnya kayak di Airbnb atau apa gitu kan, yang nginep juga itu ada nilainya. Jadi kalau nilainya oke, bagus. Jadi kita bisa kalau misalnya next mau sewa di mana lagi, ada rekomendasi dari host-nya. Padahal ini kita udah bayar servis, cleaning service lah buat stay di sini. Iya. Iya. Dan kalau suatu hari kita punya tempat yang untuk disewain, orang juga akan melakukan. Ah, iya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dari bordernya nih Iya Jadi pertama kali kita lewat sini Biasanya bordernya-bordernya kecil Jalan-jalan cek Semoga apa-apa Jalan-jalan cek Ayo, istirahat dulu Yes, kita udah 2 jam Seberlima dari perjalanan kita hari ini Menyari setengah dari tujuan pertama kita buat lunch di Lyon Kita tadi udah melewatin Beren, terus Lausanne Sekarang masih di daerah Lausanne Bahasanya udah beda Ini bahasanya udah bahasa Perancis Dan kita udah Rest sebentar, beli air, isi bensin Ada resto shop juga Bikin snacking, beli kopi 15-20 menit kita rest Setelah itu kita lanjut lagi Semangat kakak Darius Guys, bangun guys Istirahat dulu ya Oke Bangun ini dingin sekali Kita udah selesai jajan snacking, udah ada kopi disini juga Wuhuu Kidos, udah aman amunisinya Amunisinya 20 jam Dan kita akhirnya ambil rute bawah Lewat Beren, Lausanne Masuk ke daerah Geneva Terus crossing ke bordernya Perancis Terus kita lewat kota besarnya di Perancis itu Lewat Lyon sama Saint Etienne Sebelum naik lagi Balik ke arah Bordeaux Jadi ini rute yang mudah-mudahan tercepat Dan buat sampai ke Lyon itu Sekitar 400-500 kg Setengahnya Setengahnya Dan itu 4,5 jam Nah sekarang kalo diliat-liat hampir jam 12 Kita masih sekitar 2 jam 52 menit lagi kalo masuk ke Lyon 2,5 jam lah Masuk ke Lyon Kita lihat apakah kita bisa ngejar makan siang di Lyon Atau engga Karena tadi Donna sempet ngecek-ngecek Banyak restoran yang jam 2 tutup Itu Perancis banget ya Iya jam 12 sampe jam 2 makan siangnya Jam 2 tutup Buka lagi tuh sore ke malem gitu Dan tadi baru nemu satu yang bukanya sampe jam 3 Tapi kalo cuma setengah jam udah pasti ga cukup Jadi we'll see Kalaupun misalnya kita ga bisa mampir ke Lyon Ga bisa makan disana Berarti kita mampir di rest area aja Iya Karena rest area banyak yang gede-gede kayak gini Ada restorannya, ada kafenya Dan makanannya juga enak-enak Jadi kita lanjutin perjalanan 2 jam pertama lancar Mudah-mudahan sisa perjalanan juga oke Let's go Semangat papa Yes Mari kita gas pol lagi Kiros oke? Oke Oke cabi Semangat papa Experian Terимер Kayak 79 Dan Barang Barang их K selamat menikmati sepertinya tidak, karena udah jam 12, eh jam 1 iya jam 1 lebih terus kalo ke Lyong sebenernya 1,5 jam ya anak-anak masih oke lah bang apa? temil-temil dulu segala macem, tapi kalo kita masuk ke Lyong dulu terus nanti keluar lagi itu juga makan waktu sementara kalo dari titik ini ke hotel sekitar 6,5 jam lagi iya belum makan kita ngejar dinar disana biar gak kemalaman iya, jadi kita masih cari nanti rest area yang ada buat tempat makan ya ini rest area mau disini aja satu lagi mungkin ya kidos masih aman? udah laper belum? udah laper? deh gue geleng-geleng, eh angguk-angguk iya iya aman mau makan disini aja, ini ada rest area nih mau makan biar, tapi gak usah jangan lama-lama ya cabi cabi kamu udah laper belum? belum iya aman kalo tanya cabi mam, belum laper terus ya kita liat nanti rest area nya full ada makanan yang big meal ya atau gak kalo gak ya kita cari satu lagi atau kita berhenti sedang makan siang sebentar terus lanjut jalan lagi karena masih panjang ke Murdo perjalanan ini ini tuh satu liter berapa sayang? satu koma delapan tujuh empat euro ya hampir dua lah ya hampir 35 ribuan ya berarti ya iya 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 maaf berapa itu? 70 euro 100 euro 37 tuh di topak aja sih haaa kain hehehe oke buruhan risipnya mana hehehe hi hehehe gung bu Dibunggu 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 Kita jadi mau makan dulu kan? Iya Kita jadi mau makan dulu kan? Tidak ada cafe Oke, akhirnya kita putuskan untuk makan di Resaya Karena sekarang itu kurang kondusif kalau harus menjar ke Yon Diyon makan apa, Boy? Oke Dia enak banget Sabrina seperti biasa, pasta, spaghetti Bolognese Juga Dibunggu makanan yang lewat Disini makanannya Enak dan murah Jauh banget sama kemarin ya Kita makan berlima Udah pake kopi Udah pake dessert Cuma 60 euro Kemarin kita makan Sekali makan, hampir 200 Aku makan sama juga berdua 70 Iya kan? Di Swiss emang, apalagi Zurich Salah satu kota termahal di dunia itu mahal banget Begitu masuk ke Perancis Berasa banget bedanya lebih murah Jauh lebih murah Tapi yang penting makan enak, rutinian Happy happy Ini makanan papa Sama makan apa Rosti Burger Oke Sampakan Cup Haliya udah abis Cepet makannya dia Cepet makannya dia Cepet makanan Saat makan Saat makan Diego Pak Kalio makan lagi Kamu mau? Tidak kenyang Oke Makan dulu ya gengs Tidak makan Ini saya kan burger biasa Ini Rosti So good? Oke Kita sudah selesai makan Sudah recharge Sekarang waktunya Lanjutkan perjalanan 6,5 jam lagi menuju ke Borlo Kita stop sekali lagi nanti ya Sudah Sudah full energy Langsung bercanda Langsung rame Tadi dari pagi Diem aja Pada low semua Kamu dibully Sama siapa? How come? Stand up for yourself man Don't let go Oke bye bye Guys Guys petisi buat menghentikan Bulu Diego Selamatkan Leo Hashtag save Leo Justice for Leo Justice for Leo Ketika kamu katanya Boy Cinta Ria Adeknya gemesan Dan kecil tuh gemesan sama kakaknya Tapi dia sangat suka Leo Tuh liat Oma capi juga gitu Hehehe 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 Set selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati happy happy baby i feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do just to feed me and what was left over i put towards my dreaming but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for believe me take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power don't be fucking sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and fuck all the doubters they're just fucking downers i swear to god i swear to god diigo udah mulai tidur kakak lio masih dengan headsetnya hi boy gak denger semangat papa lima jam iya 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 Terima kasih. 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 Why only me that can handle everything? Why always me that have to fix everything? Why always me that have to fix everything? I'm bad. So this is yours? Yes. No, you cannot. No, no. Itu maksudnya 6 sampai 0 sampai 6 tahun gak boleh di atas. Yeah. 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 I solved it. I solved it. I solved it. 6 tahun. I solved it. 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 There were two days. I solved it. Dilempar Bibi yang itu, naik mobil emang menit, jalan kaki 20 menit Haa? Yes Jadi, oke waktunya istirahat, recharge, biar besok pagi kita bisa breakfast di city center Terus jalan-jalan, after lunch kita lanjut ke Bilbao Pindah negara lagi Thank you udah nonton, sampai ketemu di vlog berikutnya, bye-bye Sub indo by broth3rmax